Kepala dengan budaya dan provinsi Aceh, selamat duduk di sini. Syedara Lun, stand pameran Pekan Budaya dan Tradisi Barat Selatan atau Barsela Kabupaten Aceh Singkil, ramai dikunjungi warga. Pekan Budaya dan Tradisi Barsela itu digelar di kota Subulu Salam. Stand pameran Aceh Singkil diisi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil serta UKM Sinanggel. Isi dari stand adalah kuliner khas Singkil. Seperti Godek Sagu, Lompong Sagu, Delabak Manuk, dan Gedah Sagu Kuah Tekutung. Kemudian Siput Krispi, Saru Motif Singkil, dan Buku Karya Penulis Aceh Singkil. Syedara Lun berikut penjelasan Dede Rosa di Wartawan Serambi Indonesia di Aceh Singkil dalam program Live Update Aceh, Senin 21 Maret 2022. Kabupaten Aceh Singkil menjadi salah satu kabupaten perserta dalam Pekan Budaya dan Tradisi Barat Selatan yang berlangsung pada tanggal 19 sampai tanggal 21 Maret 2022 di kota Subulu Salam. Nah, dalam pameran, Kabupaten Aceh Singkil menyajikan kuliner khas dari masyarakat Singkil seperti Lompong Sagu, kemudian Gedah Sagu, serta berbagai kuliner khas Aceh Singkil. Ternyata kuliner yang dijajakan di stand pameran ini di luar ekspektasi dari peserta atau yang bertugas menjaga stand di stand pameran Kabupaten Aceh Singkil ternyata di luar ekspektasi mereka karena sangat laris manis sehingga masyarakat atau pengunjung rame mendatangi stand pameran Kabupaten Aceh Singkil tidak lebih untuk mencoba menikmati kuliner tradisional yang dijajakan di stand pameran Kabupaten Aceh Singkil. Jadi, pameran ini dalam rangka Pekan Budaya dan Tradisi Barat Selatan yang mulai dari Aceh Jaya sampai ke pantai, ke daerah Simlu yang ada di daerah Selatan. Demikian Allah. Baik, lalu ada berapa banyak stand yang didirikan dan apa saja isi dari stand-stand tersebut, Rekan Dede? Sesuai jumlah Kabupaten yang ada di Barat Selatan, stand pameran itu sekitar 8 stand pameran. Mulai dari Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Tuan Rumah Kota Subulusalam, kemudian Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Simlu, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh Jaya. Di stand pameran ini, masing-masing daerah sesuai temanya, menyajikan karya kesenian tradisional, kemudian juga menyajikan makanan-makanan tradisional, sesuai temanya bahwa ini merupakan Pekan Budaya dan Pekan Budaya dan, maksud saya Pekan Budaya dan Tradisi Barat Selatan. Selain itu, dalam acara ini juga diisi berbagai kegiatan, salah satunya penampilan teater, kemudian kreasi musik milenial, kemudian seni tutur, gitar solo, musikal puisi, dan tari. Kemudian ada juga kegiatan talent dari Kabupaten Aceh Singkil untuk talent ini diisi dengan kolaborasi Canangkayu. Canangkayu merupakan warisan budaya tabenda yang sudah ditetapkan berasal dari Kabupaten Aceh Singkil, kemudian ada juga Tari Dampeng, Kemudian Tari Menatah Hinei, kemudian Tari Ambe-ambeken. Demikian lupa. Baik. Menurut pantauan sejauh ini, siapa saja yang sudah mengunjungi pameran itu? Rekan Dede. Dalam hari pembukaan, tentu saja acara ini dibuka oleh Wali Kota Surusalam. Dalam hari pembukaan, para pejabat yang datang dari delapan Kabupaten itu mengelilingi stand pameran untuk meninjau. Kemudian hari-hari berikutnya tentu saja pengunjung dari pameran itu sendiri, masyarakat umum, yang boleh datang ke lokasi pameran untuk melihat-lihat. Kemudian pada malam harinya untuk menonton juga penampilan yang disajikan oleh para peserta. Sementara pada siang harinya, biasanya para peserta yang ada di, atau masyarakat di sekitar Peta Sebulu Salam sendiri. Demikian. Terima kasih telah menonton!